Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika, pembahasan matematika IPA, SBMPTN 2017, versi pertama, bagian yang ke-6 dari Anakademi Indonesia. Langsung aja, kita masuk ke nomor 11 dan 12 di bagian yang ke-6 ini. Soal nomor 11 dan 12, kita akan membicarakan tentang soal yang berkaitan dengan limit X mendekati tak hingga untuk fungsi trigonometri. Nah, ini merupakan soal yang menurut kalian biasanya paling sulit dan biasanya untuk awalnya akan kalian skip ya. Jadi kan kalau kalian ngerjain SBMPTN itu, biasanya kalian akan mengerjakan bagian yang mudah dulu gitu ya. Nah, bagian yang ini nih biasanya akan kalian skip dulu karena pasti berasa trigonometri itu akan sulit gitu ya. Tapi ternyata tidak terlalu sulit, kita coba aja langsung kerjakan. Oke, saya baca dulu soalnya. Limit X mendekati tak hingga dari 2X kuadrat tangan setengah dikurang X sin 1 per X ditambah X dibagi dengan X cos 2 per X sama dengan berapa. Ini adalah pilihan jawaban yang disediakan. Nah, langsung aja di sini konsep dasar yang utama adalah kita memisalkan 1 per X yang ada di sini. Ini 1 per X ya, ini bukan setengah, maaf. Ini ada 1 per X, itu dengan Y. Nah, jadi ketika X-nya mendekati tak hingga, otomatis Y-nya akan mendekati nilai 0. Jadi, 1 per X-nya mendekati nilai 0. Nah, dari sini kita kerjakan dulu untuk yang soal yang sudah diketahui, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2X kuadrat tangan setengah X dikurang X sin setengah X ditambah setengah X dibagi dengan X cos 2 per X, itu kita kalikan dengan 1 per X dikali 1 per X untuk penyamakan ininya, apa namanya, pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, kemudian setiap ruasnya, setiap komponen ini dikalikan dengan 1 per X ya, kemudian menjadi seperti ini. Jadi, 2X kuadrat dikali 1 per X dikalikan dengan tan 1 per X, kemudian dikurang X dikalikan 1 per X, sin 1 per X ditambah 1 per X dikali 1 per X, yang bawahnya menjadi seperti ini ya. Kemudian, dari sini berarti ada sisa 2X tan 1 per X dikurang sin 1 per X ditambah 1 per X dikali 1 per X dibagi dengan 2 cos 2 per X. Nah, baru dari sini kita bisa melakukan modifikasi, bukan modifikasi, jadi diatur sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi tan Y per Y atau sin Y per Y gitu ya. Karena kalian harus ingat bahwa limit Y mendekati 0 dari tan X per X atau tan Y per Y itu sama dengan 1, sama juga dengan limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y itu juga sama dengan 1. Nah, dari sini kita ubah bentuknya sedemikian rupa sehingga bentuk yang si cos X-nya ini bisa keluar dari yang tan dan sin aja di sini, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian 2 tan 1 per X dibagi 1 per X dikurang sin 1 per X ditambah 1 per X kuadrat dikalikan dengan 1 per cos 2 per X ya. Nah, 1 per X-nya tadi kan sudah dimisalkan dengan Y, maka kita ganti dia menjadi 2 tan Y per Y dikurang sin Y ditambah 1 per Y kuadrat dikali 1 per cos 2Y. Jadi, 2 per X ini berarti kan 2 dikali 1 per X, jadi 2Y gitu ya. Nah, tan Y per Y, ingat ini sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Sin Y, Y-nya itu menjadi 0 gitu ya, karena tadi permisalan yang tadi, Y-nya 0, sin 0 sama dengan 1. Sorry, sin 0 itu 0 ya, kemudian 1 per Y kuadrat itu adalah 0 kuadrat, berarti ya. Kemudian, 1 per cos 0, cos 0 itu adalah 1, berarti 2 kali 1, berarti sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Memang nggak susah, tapi kalian harus tahu mana yang harus dikerjakan duluan dan gimana caranya supaya bentuknya itu diubah menjadi bentuk yang kalian bisa pahami dan bisa dikerjakan dengan lebih mudah gitu. Jadi, nggak menyusahkan diri sendiri. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Limit X mendekati tahingga dari X dikalikan dengan second 1 per akar X dikurang 1 sama dengan berapa. Ini adalah pilihan jawaban yang diberikan. Oke, kita lagi-lagi kita misalkan si Y-nya itu adalah 1 per akar X. Nah, kemudian dari perempuan misalan yang ini, kita ubah dia yang tadinya X seperti ini ya, yang limit X mendekati tahingga dari X kali kan second 1 per akar X, kemudian dikurang dengan 1, maka kita ubah bentuknya dia menjadi sat X per 1 per X gitu ya. Jadi, masing-masing dibagi dengan 1 per X, kemudian ini bisa dihilangkan gitu ya, kemudian si 1 per X ini itu kita ganti dengan 1 per akar X dikali dengan 1 per akar X gitu. Jadi, yang X ini tadi, yang X yang ini tadi kan dia adanya dikalikan, nah tapi kalau misalnya dia dibagi berarti kan jadi 1 per X, ini mengikuti sifat yang seperti ini. Kemudian, dari yang seperti ini bisa kita ubah menjadi 1 per akar X dikali 1 per akar X menjadi seperti ini. Nah, 1 per akar X itu tadi kan sudah dimisalkan menjadi Y, berarti second Y-1 dibagi dengan Y dikali dengan Y gitu ya, hasil permisalan dari yang kita tadi ini menjadi seperti ini. Kemudian, second Y itu adalah 1 per cos Y, kemudian 1 itu adalah cos Y per cos Y gitu ya. Nah, kenapa saya ganti dia menjadi cos Y? Tujuannya adalah supaya kita bisa ganti dia lagi ke sin, penjumlahan sinus dengan sinus gitu ya, menjadi seperti ini. 1 min cos A itu sama dengan 2 sin setengah A dikali dengan sin setengah A. Kenapa saya ganti ke sin? Supaya nanti kita bisa langsung ambil koefisiennya aja. Jadi, nggak perlu menghitung lagi masukkan Y-nya berapa dari cos sinus ini, karena kan yang paling mudah adalah pendekatan dengan sinus menjadi seperti ini gitu ya. Nah, dari limit ini tadi, berarti kan penyebut yang bawahnya adalah cos Y, berarti yang atasnya adalah 1 min cos Y per cos Y dibagi dengan Y kuadrat gitu ya. Kemudian, 1 min cos Y-nya kita ubah menjadi bentuknya seperti ini, lalu per Y kuadrat dikalikan dengan 1 per cos Y sisa yang ada penyebut untuk pembilang di atas gitu. Nah, baru dari sini kita bisa melakukan pemisahan dengan menggunakan sifat ini, yaitu limit Y mendekati 0 dari sin A Y per sin B Y itu yang kita bisa ambil langsung koefisiennya aja. Jadi, kalau dari sini berarti 2 sin setengah Y per Y, ini kan Y kuadrat bisa diubah menjadi Y kali Y gitu ya. 2 sin setengah Y per Y dikalikan dengan sin setengah Y per Y dikalikan dengan 1 per cos Y. Nah, berarti 2 dikalikan dengan setengah, dikali dengan setengah, dikali dengan 1 per cos Y. Cos 0 itu adalah 1, berarti 1 per 1 adalah 1. Nah berarti 2 dikali setengah dikali setengah dikali 1 hasilnya sama dengan setengah Jawabannya adalah yang B gitu ya Jadi permisalan kita lakukan permisalan Y sama dengan 1 per akar X Kemudian kita ingat beberapa sifat yang bisa kita kaitkan dengan soal tersebut Sehingga memudahkan kita dalam menghitung dan bawa dia ke bentuk yang paling mudah untuk dikerjakan Jangan menggunakan cosy gitu ya Oke sekian untuk lesson yang ke 6 ini Semoga bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah menonton video belajar Anakademi Indonesia See you on the next lesson ya